Bismillahirrahmanirrahim Itu mesti ada empat unsur Yang pertama Waqif, saya orang yang berwakaf Yang kedua Orang yang menerima wakaf Disebut dengan nazir Yang ketiga Benda yang diwakafkan, ini tanah Lalu kemudian ada Ijab dan qabul Saya wakafkan tanah ini Untuk pembangunan MDA Tunai Maka tanah ini Bagaimana? Tidak boleh diwariskan kepada anak Tidak boleh dihibahkan kepada orang lain Tidak boleh diperjual belikan Pokoknya itu tetap ada Selama dia ada Itulah dia disebut wakaf Maka yang benda hilang Minyak dipakai hilang Maka tidak wakaf Ini wakaf tanah Bagus untuk masalahan orang banyak Dia tetap ada Tapi tidak bisa dikuasai untuk dijual belikan Atau diwariskan kepada anak-anak Atau dihibahkan kepada orang lain Dia tetap menjadi wakaf Yang menguasainya siapa? Nazir Orang yang mengelola wakaf Kalau di Mesir ada satu menteri khusus Namanya Wazirul Awqaf Menteri Urusan Wakaf Di negara kita Ada badan wakaf nasional Wallahualam Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah